Nah, untuk itu Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan lagi untuk pembicaraan yang ketiga. Saya izin share screen sebentar. Oke, nah untuk pembicaraan yang ketiga ini, yaitu ada Insinyur Ariono Dwi Nugroho. Beliau sendiri lahir di Magelang tanggal 20 September tahun 59. Beliau ini adalah lulusan S1 Sarjana Teknik Elektro ITB tahun 83. Nah, untuk penugasannya sendiri sama nih, sebetulnya banyak banget, tapi saya ringkas saja, kita ambil beberapa yang akhir-akhir gitu ya. Jadi yang pertama adalah jasa konsultansi belanja detail engineering design gedung rawat jalan terpadu, pengembangan gedung rawat jalan, gudang farmasi, hidren kawasan RSUD, Dr. Harjono S. Ponorogo di tahun 2019. Lalu juga pernah menjadi detail engineering design gedung pusat layanan jantung terpadu di Kalimantan kardiofaskuler tahun 2019. Selain itu juga pernah menjadi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung penelitian dan laboratorium Baristen Industri Medan di tahun 2018. Dan juga jasa konsultansi perencanaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Provinsi Lampung di tahun 2018. Dan juga pengadaan konsultan perencanaan melanjutan gedung layanan pendidikan Poltekes Palembang di tahun 2017. Itu saja Bapak-Ibu sekilas tentang Pak Riono. Nantinya Pak Riono juga akan banyak membahas tentang permasalahan master plan utilitas MEP dalam implementasi pentahapan pembangunan rumah sakit. Jadi akan lebih banyak juga membahas tentang tadi ya master plan utilitas itu bagaimana, lalu juga dibaparkan juga mengenai green hospital dan penerapannya akan seperti apa. Untuk itu langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Riono. Terima kasih Mbak Pira. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini saya melanjutkan konsepsi apa yang sudah dipakar dari dua hal yang menarik. Saya di sini sifatnya mendampingi Pak Rani Pak Kara Sinekur, yang satu Pak Adi itu memang sudah penambahannya, aplikannya Pak Risa. Saya hanya menjelaskan kira-kira implementasi pentahapan di rumah sakitnya seperti apa. Ini pengalaman yang saya bagikan. Itu sudah cukup puluhan rumah sakit bikin master plan-nya, namun tadi hanya dibacakan yang terakhir, tapi enggak masalah. Nah, ini saya coba memuat izin saya screen share ya. Sudah nampak Mbak Fira? Sudah Pak, tinggal di full screen aja mungkin. Lebih jelas. Oke, jadi cukup lumayan slide dari saya ini. Jadi ini saya menggunakan background gambar yang dipakai Pak Risa tadi, yaitu rumah sakit yang ada di Halua Hira Selatan. Contoh implementasi pentahapannya seperti apa, master plan utilitasnya. Nah, saat ini saya bekerja di Pandu Bersada, karena memang skresialis di rumah sakit cukup banyak. Jadi rancangannya ini adalah untuk mengkondisikan lingkungan yang serasi, pemerintahan potensi sumber daya alam, serta yang efisien seperti air, energi, penggunaan material sehari, dan sebagainya. Prinsip eco-friendly, reduce, reuse, recycling, recovery. Nah, semua itu sudah terlihat di dalam perdoman rumah sakit tentang green hospital sekarang. Prinsipnya. Jadi visual decision-nya adalah mengenai green hospital, dan bagaimana selama pengembangannya rumah sakit tetap berjalan dan beroperasi dengan baik. Ini adalah kira-kira gambarannya gini. Kualitas dan kontinu selanan dan setiap kebutuhan penggunaan, setiap pakai harus menis berbagai persatuan dan kriteria layanan kalau memang cukup berat di rumah sakit. Tidak mempengaruhi kegiatan operasional rumah sakit yang sudah beroperasi, dalam arti kontinu selanan terperjalanan apa yang dibilang Pak Adi tadi, ini memang beda membangun dengan lahan yang kosong. Ini lain yang sudah ada, ada yang direhab, ada yang boleh dihapus, ada yang dimanfaatkan lagi. Dan instalasi harus direncanakan sederhana mungkin dan mudah dalam operasional dan setelah membiarkan. Namun ke depannya harus mengantisipasi bahwa teknologi itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita sudah tidak layak lagi pakai teknologi jaman Jepang dulu. Jadi harus dipertimbangkan demikian. Nah, korelasi antar utilisa MEB itu saya gambarkan dari empat insur dalam diagram seperti ini. Di tengahnya itu ICT untuk smart hospital, ini mengendalikan electrical, electronic, mechanical, maupun plumbing. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini semua terkendali dalam satu kesatuan. Nah, ini tadi domen yang saya sebutkan, tahun 2018 sudah dikembangkan oleh Kemenkes, Direktura Jenderal Bahayanan Kesehatan. Ini silakan dibaca untuk dipahami, dibuat detail dari sana. Sehingga di sana sudah cukup banyak perdomanya. Terus tadi dengan Prof. Eko telah disebutkan bahwa nanti akan ada tentang, apa namanya, workshop tentang rumah sakit ramah lingkungan. Itu dalam jari yang bertahap. Nah, green hospital yang dimaksud itu seperti apa? Intinya dari konservasi penggunaan air dan penggunaan energi. Sasarannya adalah mengenai hemat energi, hemat penggunaan air. Dan tentu konsepnya smart. Tidak mungkin kita menulisih hanya ditantemkan keran tutup bila tidak digunakan. Saklar dimatikan bila sudah tidak digunakan. Namun, kalau tidak dikontrol, ini saklarnya ribuan. Keran air ratusan, bagaimana kita mengendalikan? Ada yang bocor, petugasnya sedikit. Nah, itu yang dicontohkan, hemat penggunaan energi. Itu sedapat mungkin cahaya alami kita manfaatkan. Dari rancangan Pak Adi dengan Pak Lisa tadi disiapkan. Terus orientasi timur-barat, karena matahari beban dari sana. Terus menggunakan pemilihan peralatan berefisiensi tinggi. Sekarang semua lampu sudah LED. Semua pakai elektronika daya. Jadi disini alatnya sudah efisiensi tinggi. Power faktornya tinggi dalam bahasa listrik. Namun, limbahnya juga tinggi. Polutannya itu namanya harmonika yang bisa, harmonisnya yang bisa merusak peralatannya harus diperhatikan. Nah, solusi green-nya, menanam pohon dalam arti supaya mendapatkan O2. Terus juga menyerap CO2, terus menutupi bayang-bayang, di pinggir harus ditutup, terus di atas bisa dikasih foto voltage, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan tercumin dalam nilai OTTB. Kira-kira gambarannya demikian. Ini sistem air bersih yang ada. Ini kebayang ini paling hanya untuk rumah dua tingkat, sekarang menjadi empat tingkat, segala sesuatu. Tidak memadai memang aslinya dari pusat pengembangannya di daerah. Ini pun kecil hanya disiapkan. Demikian gambarannya. Ini contohnya saja, sekarang bed-nya ada 118 bed. Itu kalau dianalisa, karena memang faktanya, dalam SN itu cuma 40 liter per tempat tidur. Tapi hitungannya itu bisa ketemu 118, atau 1 meter kubik per bed. Kenapa demikian? Karena memang ada masalah bahwa budaya timur itu, pasien ada yang nungguin juga ikut mandi di rumah sakit. Itu gambarannya. Nah, ini gambarannya dengan toren kecil, dijalankan begini, ini persyaratan tekanan pun tidak terpenuhi. Nah, ini dengan menggunakan rasa air, ini kalau menjadi 200 tempat tidur, itu kira-kira 200 tempat tidur. Itu butuh 200 kubik. 200 kubik itu yang 40 kubik menjadi air buangan, 160 kubik diolah-olah kipal. Terus, yang 40 persen air bersih, karena untuk penggunaan makan, minum, cuci muka, dan sebagainya, selebihnya diputar-putar di sini untuk flushing dan siram-siram taman. Kira-kira dengan konsep rasa air ini cukup 80 kubik. Artinya dengan BDAM yang sudah ada, itu bisa dilaksanakan. Jadi kita harus mempertimbangkan teknologi kipal yang sudah bisa melaksanakan proses recycling, namun tetap sehat, karena memang air buangan dari laboratorium atau dari rumah sakit boleh dikategorikan B3 jaras dilunakkan dulu. Nah, ini prosesnya yang harus, kipalnya harus memenuhi fitur yang khusus. Nah, ini gambaran jaringannya pipa air bersih. Ini lahan existingnya di sini, ini rumah sakit, lokasinya demikian. Kita harus membuat jaringan loop yang demikian panjangnya. Nah, dengan jaringan loop, dengan rumah pompa di sini, di sini tonenya yang di water tank ini kecil sekali. Namun, kita harus dikembangkan supaya cukup dengan 200-300 kubik di sini. Nah, ini pentah penuhipaannya. Ini tahap satu, karena yang dibangun Pak Risa depan tadi, ini yang saya warnakan biru. Ini harus dibangun dulu, namun harus mempertimbangkan ke depan, karena yang berikutnya untuk tahap diagnostik center tadi jalan di sini, rawat inafika ibu dan farmasi dibangun berikutnya. Terus rawat jalan, jadi harus tambah lagi ini, pemimpahan ini. Terus terakhir, itu untuk pembangunan di sini, itu untuk rawat ibu dan anak. Dan terakhir, rawat umum dan infeksius dibuatkan terbentuk kaya-kaya seperti ini, bentahapannya gambarannya. Nah, demikian juga dengan sistem air motor. Sistem air motor ini, masalahnya cuma 80 kubik sekarang kapasitasnya. Jadi, harus ditambah lagi, dikembangkan. Namun, harus di integrasi dengan ini. Contoh kebuangannya sudah bersih sekali. Permasalahan akan timbul kalau layanan bertambah, dan mesinnya tidak diantisipasi. Jadi, ini baru kapasitas 80 kubik, menjadi 60 kubik. Jadi, harus beli satu lagi, penataan lahannya harus kita siapkan. Ini gambarannya. Ipalnya di sebelah sini, kalau tadi air bersih di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Karena utilitas di sini. Nah, di sini supaya pengolahannya itu mudah, pembangunannya. Nah, ini pertama kali harus membuat loop tahapan ini. Terus, ini loop yang kedua tahapannya. Nah, baru boleh membangun di situ. Jadi, memang sebaiknya, saya sudah request ke pihak arsitek, bahwa sebaiknya ini utilitas itu minimal bangunan dan lokasinya disiapkan dulu. Demikian juga dengan perlawanan kepakaran. Itu mulai dari pompa kepakaran harus disiapkan. Ini lama-lama akan keharatan demikian. Ada pilar hidran, hidran keangosan, dan sebagainya. Ini jaringannya. Ini yang melingkar-lingkar. Ini adalah radius pilar hidran sekitar 30 meter sampai 60 meter. Ini jumlah pilarnya itu berapa? Itu semua terkaper. Ini pentahapan loop-nya tahap satu. Ini tahap dua-nya harus dibuat. Kenapa lalu? Supaya tekanannya merata. Ini gambarnya pentahapannya. Ini sedikit menyimpang, namun karena rumah sakit itu cukup padat, jadi diperlukan sistem sprinkler. Jadu 1 titik sprinkler 16 meter persegi. Tinggal dibagikan luasan. Jumlah maksimal 2 pilar hidran, 150 meter. Luas firehouse maksimal 800. Di titik terentu harus ada namanya sprinkler. Nah, ini gambarannya, sprinkler-nya. Terus perangkatan limbah padat. Itu program kerjaannya dari mulai pemisahan limbah medis, limbah non-medis, pencatatannya, monitoring dan ekolasi, kemitraan dengan pihak ketiga, upaya teranggap terhadap keselamatan kerja, penyeluhan kesehatan lingkungan, dan sebagainya yang harus diperhitungkan. Terus proses alurnya disiapkan, mulai limbah umum, medis umum, safety box, dan seterusnya sampai tertampung. Terus dari pemilahan menjadi pewadahan, akhirnya diklasifikasikan dari pengangkutan sampai menjadi komposisi sampahnya, menjadi kompos, sekalian sesuatu. Karena ini persyaratan green dan sweater, salah satunya mengulai ini demikian. Nah, ini analisa dari data existing. Kita buatkan. lembah medisnya itu sekitar 10 kilo per hari, tapi lama-lama akan berkembang menjadi perapai. Ini kita buat proyeksinya, nah dari proyeksinya bisa ketahuan. Nah, ini yang existing seperti ini kira-kira. Jadi ini ada jarum suntik jatuh atau apa, ini harus kita benar. Kita siapkan pengangkutannya, terus pembuatannya seperti apa. Ini pelu sampahnya, kita siapkan. Ini tanda panah adalah peluang angkutan sampah dan pembuangannya, jalurnya. Ini adalah tempat yang biru-biru ini, tempat di sekitar kawasan rumah sakit, nanti pengumpulan akhirnya di sini. Ini di luar bisa diangkut. Kebetulannya mengulai hal-hal eksisting, tinggal pembenahan saja seperti itu. Demikian juga dengan pengolahan air hujan. Air hujan itu ada data cerah hujannya, cukup bagus di sananya. Terus secara teori di sana masih cukup memadai, namun karena kita akan menghemat penggunaan air, ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi mulai dari air jatuh dari atap, masuk ke talang, kita tampung, terus untuk keran atau siram-siram taman. Itu kita siapkan konsepnya, sehingga nanti akan ada sumur sapan, ada biopori yang dibikin, terus juga ada kolam-kolam kecil yang demikian. Ini untuk menampung, dan karena di sana juga masih dipakai air tanahnya. Nah ini rancangan trainasenya, dari NASA Grilling Kawasan, terintegrasi dengan kota, namun yang jatuh dalam atap kita kelola, kalau yang sudah jatuh di alam, ya kita buang ke drainasenya. Ini untuk ventilasi gas medik, kita sarankan sebaiknya sudah mempunyai instrumen ukur yang cukup rapi, yang demikian, karena ke depan cukup memantauannya itu lebih mudah, karena hemat sisi tenaga manusianya. Nah semua ada kontroler yang kita siapkan, secara digital demikian, terkomputerisasi, bisa kita buatkan, terus standarisasi warnanya, sudah ditetapkan mengikuti yang ada di Permen Gas. Ini contoh-contoh, saya kasih contohkan penempatan gas medis, yang mengambil turunan dari yang ada di Permen Gas. Ini penyusunan isometriknya, kira-kira gambarannya. Ini penyusunannya dengan modeling-modeling. Nah ini pemipaannya, sentralnya di belakang sini, yang lihat berkembang di tahap satu, dengan ponet dan IGD, terus tahap dua, itu karena melayani di agronasi center, terus berikutnya, tinggal mengikuti di sana. Demikian juga dengan penempatan juga, itu karena kawasnya cukup jauh gambarannya, mulai dari rawat, IGD, polonet, ruang rawat, semua cukup menyebar, jadi harus kita siapkan bertahap. Ini secara elektrikal, yang existing cuma ada 350 kPa, genset satu, 60 kPa, dan 42. padahal jatuhnya itu sudah sekitar hampir 2.000 kPa. Tentu ini akan kurang. Nah ini, kedepannya akan dibuat seperti ini, dan sekarang, sambungan PLN langsung artinya, tidak begitu masalah. Jadi layanan tidak terganggu, karena tidak membongkar, ini membuat powerhouse baru, tinggal migrasi saja. Nah proses migrasi, supaya tidak interaksi, itu yang harus dipertimbangkan dalam layanan ini. Jadi artinya, memang kita menyiapkan instalasi baru, tinggal nanti connect, interaksi sebentar, bisa pakai genset kecil untuk switch off, 1-2 menit, setelah persiapan dipindah, baru menjalan. Nah ini nanti harus, sekarang belum dikenal, yang kayak gini, di lokasi, sudah ada publikol yang rapi, terus ada genset kira-kira, jadi kalau butuhnya sekitar 2.500 kPa, 2.500 kPa, yang kita sarankan, itu masing-masing, ini ada 630 kali 3. Jadi dua siap, yang satu standby, atau bisa kadang-kadang full, ini kita siapkan, terus juga di atas kita siapkan, terkait dengan hemat konservasi energi, itu ada solar panel, yang untuk melayani, setidaknya untuk lighting, dan stop kontak, yang tidak untuk keperlian medical. Ini gambarannya di gunung-gunungnya. Terus sistem ICT, ICT dan IT, itu sekarang sudah berkorelasi dengan MEP. Semua terpantau, baik AC, mechanical, plumbing, electrical, elektronika terpantau, bahkan komunikasi telepon, dan SIM RS, menjadi satu kesatuan. Jadi rumah sakit sekarang, itu mau nggak mau, sudah menerapkan teknologi 4.0. Sudah mulai dari poin 0, itu poin 1, zaman CMS 2 dulu sampai sekarang, nah sekarang data sudah bisa diakses jadi satu, misalkan nyeteng AC atau segala sesuatu bisa diperolong lewat jaringan IT, jaringan IT. Security system, juga kita siapkan, ada nonscall dan sebagainya, kita siapkan, nah ini gambaran infrastrukturnya, kita siapkan, mulai nyalain lampu, ases kontrol, security jaga, semua harus melalui satu jaringan. Nah ini jaringannya dibangun bertahap, jadi dari gedung di sini kelihatan, waktu membuat UGD, ini siapkan dulu, sementara si servernya disiapkan, belinya bertahap, lama-lama makin migrasi. Terus gedung yang kedua, gedung yang tiga, dan seterusnya, bahkan sebaru pengembangannya seperti apa, ini kita siapkan. Kira-kira gambarnya demikian, akan memudahkan, jadi membuat topologi sistemnya juga akan mudah kalau disiapkan dalam masyarakatnya secara benar dan baik. Ini step-stepnya, nah ini contohnya, jadi di sini ada data center, aplikasinya disiapkan di sini, servernya bisa dikembangkan bertahap, ini bergedung dikembangkannya, apa namanya, juga bertahap, yang jadi masalah, lantai satu sudah disiapkan, pakai merek A, nanti tender yang menang, merek kontraktor B, pakai merek, berbeda lagi, dan seterusnya. nah ini harus betul-betul harus diawasi dan dikontrol, dikenalikan di situ, supaya terjadi diakini kesinambungan di situ. Ini yang jadi rawan masalah teknis maupun non-teknis. Secara teknis harus disamakan tipe, merek, bisa jadi tipenya bisa berbeda, namun infrastruktur tidak akan berbeda. Ini kita siapkan, ini infrastruktur di setiap gedung. Nah ini identifikasi, kebutuhan sistem AC dan ventilasi, itu apa saja yang harus kita padamkan, kita pantau. Kalau misalkan ruang kerja dengan ruang OK itu beda, dan ruang farmasi beda. Demikian juga untuk exhaust fan-nya. Nah ini menyambut filter, sudah kotor, atau belum bisa ketahuan. Sistem elektronika di sini mulai, public address systemnya, tata suara khusus, mesin antrian, ada PAP, ada LAN-nya, ada nuskot, access control, ada CCTV, kita siapkan. Listrik itu mulai dari, daya PLN-nya seperti apa, sumber daya cadangan, emergensinya, jaringan distribusinya, semua kita pantau. Terus sistem perlindungan petirnya seperti apa, kita pantau. Bahkan pemakaian air bersih, air kotor, air hidran, sprinkler, kita terpantau tadi. Kenapa saya sarankan bagi yang digital elektronik sistem untuk memotong gas? Karena akan kita bantu dengan sistem yang sifatnya demikian. Nah ini demikian juga. Ini CCTV per gedung, masing-masing, kita pantau menjadi satu kawasan, ada war room. Jadi kadang menjadi masalah belinya bertahap. Tapi kalau nggak ada master plan, nanti bisa ngajuk belinya satu-satu, nggak nyambung. Akhirnya terbuang, nggak terintegrasi. Nah ini untuk membuat integrasi demikian, harus disiapkan master plan secara benar dan baik, sehingga pentahapannya mudah. Nah ini untuk topologi pakai integrated building management system. Jadi kalau mau smart hospital, tanpa ada alat bantu, nggak mungkin. Lampu nyala, nanti kalau nggak ada orang mati sendiri. Demikian juga dengan Jenset, pompa air, gas medis, maupun gas bakar, ataupun pneumatik tube, semua itu terpantu dengan baik. Di sebelah sini, yang paling kanan, itu baksanya fire alarm dan sebagainya. Ada baterainya show up, sekarang sudah kita ke pantau di situ. Nah ini sistem ICT-nya, gambarannya. Itu link-nya demikian. nanti itu sentralnya harusnya ada di gedung administrasi. Namun karena awal belum disiapkan, bisa berpundang-pundang. Tapi pentahapannya juga bisa dilaksanakan sesuai alur yang akan dibuat. Gambarannya demikian juga. Demikian juga dengan sistem BAS, karena ini menggunakan FO yang sama. Sistem deteksi dini dan alarm kebakaran. Tidak perlu setiap gedung itu ada satpamnya satu-satu. Namun, ada command center satu yang mengendalikan ini semua. Nah, jadi ini polanya menyebar tidak beda ini dengan gedung yang tinggi lantainya sampai 30 atau 40 lantai. Kita harus kita susun karena polanya yang menyebar demikian dengan konsepsi Pak Adi dan Pak Lisa tadi. Kita akan siapkan. Yang demikian ini polanya dan pemilihan sistemnya. Ya, tadi kembali lagi. Karena pasti pelaksanaannya bertahap, nah ini mesti harus ada keberanian mau dipilih yang seperti apa. Itu karena sebenarnya boleh menunjuk ke satu merek tertentu. namun ya itu harus ada alasan yang harus bahu-membahu bukan bermaksud apa-apa karena memang itulah yang akan digendaki jalannya seperti itu. Demikian juga dengan tata suara karena gedung yang satu dengan yang lain kalau halo-halo biar semuanya dengar ada apa-apa itu cukup dari satu tempat disiapkan. Nah, contoh pentahapan jaringan listrik. Ini powerhouse-nya di sini. Ini apa namanya banyak di sini panel-panel listrik, panel utama perbangunan yang akan menyebar. Ini dari luasan semula, besok luasan bangunannya dari 10.000 meter persegi menjadi 24.000. Itu listriknya sekitar jadi 2,4 jadi 2.400 KVA atau 2,4 MW di sini. Munculnya kira-kira angka jadi 100 VA per meter persegi jatuhnya. Kebutuhan dayanya ini tahap 1, kira-kira bisa kelihatan 8.60 di tahap 2, 9.18 dan seterusnya. Ini sudah dengan membuat pentahapan gini itu sudah tahu apa namanya kira-kira perencanaan powerplan-nya itu seperti apa pengumumannya. Demikian juga dengan air tadi. Nah, mengikuti tadi pola Pak Risa yang disiapkan tadi tujuannya akan membangun ini namun harus menyiapkan evokasi kosong dulu di sini. Ini dipindahkan. Demikian juga dengan listriknya. Itu harus disiapkan juga. Nah, yang kita siapkan di dua ini cukup ini dulu yang dibangun. Namun powerhouse di sini sudah disiapkan ruangannya untuk semuanya. Hanya genset-nya diperlukan sedikit dulu. Nah, sambil berjalan di sini ada powerhouse existing. Ini berjalan dulu. Sambil yang dibangun nanti ini berkembang baru di sini dilepas dikurangi pindah lagi. Sifatnya tambah daya atau pengalian. Nah, ini di belakang ada powerhouse-nya di situ. Ini penambahan listrik itu harus disiapkan relokasinya. Karena dengan relokasi itu berarti ada penambahan listrik atau nanti ada pengurangan. Terus identifikasi di bagian dua itu gedung di sini akan dibongkar apa supaya manislasi masih bisa diamankan. Terus hitung penambahan dayanya itu seperti apa untuk persiapan. Harus mempertimbangkan persiapan bangunan powerhouse baru. Kapasinya tadi 2400-an. Nah, sekarang nanti penggunaan JNZ-nya yang tepat adalah 3x800. Namun tahap satu yang dibeli cukup yang 800 KVA dulu. Karena dengan rata perhitungan tadi. Ini powerhouse-nya. Ini lokasi powerhouse baru. Kapasinya sampai 3x800 KVA. Gambarannya pikir powerhouse-nya seperti itu di dalamnya. Ini ilustrasi saja. Ini perhitungan daya listriknya. Yang kepake. Ini di tahap dua. Tahap dua tadi mengikuti. Jadi yang dibangun di sini ada diagnostik center. Nah, infrastrukturnya sudah kita siapkan. Jadi listriknya kita tambahkan ini ngetap di sini tambahannya. Jadi tinggal kita tambahkan di sini. Karena di depan ada satu. Ini tarik lagi satu. Sudah ketahuan. Nah, ini untuk tahap lanjutannya. Terkait ini ada tambahan lagi yang di tahap tiga. Terkait dengan tahap satu. Tadi ada tambahan baru. Nah, dengan tambahan baru ini harus diperhitungkan. ini penyiapannya itu berapa? Oh, di kedua ini butuh berapa KPA? Masing-masing diidentifikasi. Di sini identifikasi berapa? Nah, di sini sudah harus terakumulatif sudah 1.433. Itu di tahun ketiga ini. Di tahap kedua. Maksud saya, akhir tahap kedua masuk ke tahap ketiga. Ini gambarannya. Nah, jadi di sini harus ditambah lagi jensetnya sudah menjadi dua kali di sini. Belinya. Namun juga syaratnya supaya mereknya sama. Speknya juga yang sama supaya integrasinya itu mudah. Ini untuk di tahap tiga tadi dengan penambahan dua ini. Ini sangat terkait penambahannya. Itu sudah menjadi dengan menambah dua gedung 1.500. Ini yang perlu dicerimati cara menghitungnya itu. Kita membuatkan rencana dan pola termasuk dengan pencahapan coupling-nya dan sebagainya termasuk menyiapkan infrastruktur. infrastruktur termasuk jalur-jalurnya. Ini direncanakan terus dia jensetnya di tahap satu dan tahap dua. Yang nomor enam di bawah ini adalah masih berjalan di kemudian hari dipikirkan integrasinya ke sini atau untuk cadangan tempat terentu. Nah, ini di sini sudah spernya sampai tahap tiga ini 59 KPA. Berarti kurang untuk tahap selanjutnya. Harus ditambah lagi. Beli satu lagi dipersiapkan. Jadi masuk tahap empat. Ini kayak gambarannya. di tahap empat tadi. Karena akan membangun yang gede ini dan nambah daya yang cukup besar. Tadi yang rawat jalan. Ini di samping membongkar-bongkar itu juga bertimbangkan anggaran untuk membuat jenset ini di sini. Itu bisa di tahun sebelumnya atau ikut di tahun ini tergantung pengaturan budget di situ. Karena memang masalah non-tekni salah satunya adalah budget planning. Di samping tadi Pak Riza menyiapkan demulsion plan, tapi pentahapan ini juga mempertimbangkan utilitas. Karena memang utilitas ini nilainya juga cukup besar di situ. Dan ruang sakit di situ. Nah ini gambarannya. Jadi ini sudah 1.600an tadi. Terus di tahap empat ini sudah beroperasi tadi. Sudah berapa? Nah tinggal tambahan yang dua ini yang belum beroperasi. Nah ini ada tambahan. Ini untuk rawat ibu dan anak di sini. Ini pasti sudah tahap lima menambah daya lagi. Nah di sini nambah daya yang lima itu 108 KPA dan tiga dua. Ini total dayanya menjadi repatuh. Sudah menjadi 1.700 sekian. Sudah hampir penuh di situ. Tambah lagi di tahap akhir enam. Nah ini dibangun semua. Itu sudah masuk ini. Jadi daya listriknya seperti ini. Itu pentahapannya kayak-kira demikian gambarannya. Cuma 22 menit ya. Mbak Vera rupanya 22 menit sudah selesai Mbak. Iya, iya, iya. Jadi siap, siap. Memang beberapa saya pangkas karena masukkan tadi malam. Mudah-mudahan nanti oke kita apa namanya akumode dalam sesi tanya-jawab. Boleh Pak Arena. Siap. Makasih banyak Pak Arena untuk presentasinya. Iya, iya. oke. Oke.